Asal-usul Hari Kartini Tanggal berapa ya ini? Hari ini? Hmm, tanggal 21 April Oh iya, berarti hari ini Hari Kartini Kenapa disebut Hari Kartini ya? Kamu belum tahu sejarahnya Simak video ini sampai habis Presiden Indonesia saat itu yakni Insinyur Soekarno Mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 1964 Dalam keputusan ini, Soekarno menetapkan Raden Ajeng Kartini Sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia Selain itu, Soekarno juga menetapkan tanggal lahir Kartini Sebagai hari besar nasional Yaitu Hari Kartini Yang diperingati pada tanggal 21 April Kartini adalah perempuan cerdas Indonesia Yang lahir di Jepara, Jawa Tengah Pada tanggal 21 April 1879 Kartini berasal dari keluarga bangsawan dan putri bupati Jepara pada saat itu Kedua orang tuanya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ayungasirah Peringatan Hari Kartini tujuannya untuk menghargai jasa Raden Ajeng Kartini Yang berhasil mengangkat derajat perempuan pribumi Dahulu kalah, para perempuan pribumi hanya diperbolehkan bersekolah sampai umur 12 tahun saja Setelah itu, perempuan harus dipingit keluarganya di dalam rumah dan menunggu waktunya untuk dinikahkan Setelah usia 12 tahun, Kartini tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah karena harus dipingit oleh keluarganya Meskipun demikian, hal tersebut tidak memadamkan semangat Kartini untuk belajar Pada saat dipingit, Kartini mengisi hari-harinya dengan membaca buku yang membuka wawasan baru Ia kagum dengan kemajuan berpikir kaum perempuan Eropa Dari sinilah, Kartini berniat ingin memajukan pemikiran perempuan pribumi sama seperti perempuan Eropa Karena pada saat itu, perempuan pribumi berada di status sosial yang lebih rendah daripada laki-laki Kartini sering menulis surat-surat untuk teman-teman korespondensi Belandanya Di dalam surat itu, Kartini menulis berbagai masalah yang ada di sekitarnya Terutama masalah perempuan pribumi seperti paksaan, poligami, pernikahan dini, dan minimnya pendidikan Para perempuan Eropa merasa miris membaca surat Kartini Pada tanggal 12 November 1903, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang yang bernama Kanjeng Radenmas Adipati Aryo Sigi Juju Adiningrat Sebelum pernikahannya, Kartini menuntut beberapa syarat kepada calon suaminya Salah satunya, Kartini ingin diberi kebebasan dari suaminya kelak Dan ia juga ingin suaminya mendukung Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi Saya mau untuk menikah, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi Suamiku nanti harus mendukung aku untuk mendirikan sebuah sekolah untuk para perempuan pribumi Aku ingin bangsa ini maju, terutama perempuannya Aku ingin menciptakan kesetaraan keadilan antara perempuan dan laki-laki Hal ini dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini supaya derajat perempuan pribumi tidak lagi direndahkan dengan mempunyai pemikiran yang maju Sang suami pun menyanggupi syarat dari Raden Ajeng Kartini Akhirnya, mereka pun menikah Kemudian, Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah perempuan di sebelah timur pintu gerbang kompleks Kabupaten Rembang Raden Ajeng Kartini meninggal dunia di usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904 Meskipun telah meninggal dunia, Raden Ajeng Kartini mempunyai jasa yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia Ia merupakan sosok emansipasi perempuan yang melahirkan kesetaraan gender dan status sosial antara perempuan dan laki-laki pribumi Terima kasih telah menonton!